Sebelum terbang, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya buat teman-teman yang ingin memodifikasi propeller SJRC F11 ataupun S11S nya dengan propeller MJX B16 Pro. Nah, ada hal yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel, World Real. Nah, saya akan kembali teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rejekinya ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan marhaban ya ramadhan teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin dan semoga teman-teman semuanya menjalani ibadah puasanya dengan lancar dan kusuk ya teman-teman ya. Oke, nah lanjut teman-teman ya. Nah, ini saya akan memberikan ya seperti di intro tadi ya. Ini drone saya yang telah saya pasang propeller MJX B16 Pro teman-teman ya. Ada hal yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin menerbangkan drone ini menggunakan propeller yang dibilang oleh semua orang ini sangat stabil. Apabila digunakan di drone SJRC F11S dan drone S11 biasa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harus kalian perhatikan teman-teman ya pada saat ingin melakukan penerbangan ya. Nah, jadi apabila udah dipasang propellernya, jadi nggak langsung terbang teman-teman harus diperhatikan. Usahakan propeller MJX-nya ini ya yang ada di drone SJRC-nya itu lurus teman-teman. Seperti digambar memangnya dilurus, lurus begini ya diluruskan dia begini propellernya. Ini untuk menghindari agar drone tidak crash teman-teman pada saat dia ingin naik gitu, ingin terbang gitu ya. Kalau propellernya ini nggak lurus, dia akan nggak naik, dia nggak terbang dia, tapi dia akan crash gitu, crash ringan gitu ya teman-teman. Hati-hati teman-teman ya kalau teman-teman ingin melakukan penerbangan. Jadi usahakan propeller, down propellernya ini itu lurus seperti digambar teman-teman. Lihat ya, seperti digambar. Jadi dia tidak akan crash ke kiri atau ke kanan atau ke depan gitu ya. Nah, jadi wajib teman-teman meluruskan propellernya dulu sebelum melakukan penerbangan ya. Nah, lihat dulu drone-nya. Apakah drone-nya diam atau bergetar-getar? Nah, kalau dia bergetar-getar jadi itu harus diluruskan lagi itunya propellernya teman-teman. Atau kalau lebih aman lagi teman-teman taruh di daerah yang datar sekali. Nah, itu aman teman-teman tidak perlu meluruskan propeller MJX-nya di drone SGRC-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan hal berikut teman-teman ya di video saya berikut ini gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini drone yang telah saya taruh ya di atas, bukan di tempat datar ya, tapi di atas tas SGRC ini. Teman-teman bisa lihat, down propellernya saya lurusin dulu ya ke samping gitu. Jangan ke depan teman-teman ya, ke samping gini. Persis seperti di video ini gitu ya. Nah, teman-teman lihat. Saya luruskan dulu propellernya agar drone-nya bisa terbang dengan mulus ya teman-teman ya. Nah, gitu oke. Ini hal yang harus kalian perhatikan. Dan hindari kondisi propellernya seperti di gambar ini teman-teman ya pada saat melakukan penerbangan. Kecuali drone-nya kalian taruhkan di daerah yang datar ya. Yang datar artinya di bawah tas, bukan di atas tas ya. Nah, seperti ini. Jadi hindari ini. Oke, ini sebagai ini ya gambaran teman-teman ya. Nah, ini dia bergetar-getar teman-teman. Apabila teman-teman taruh di atas tas, dia bergetar-getar begitu. Jadi solusinya, kalau memang dia nggak mau diam drone-nya. Oke, pindahkan aja di tempat yang datar yang lebih aman teman-teman. Jadi, nggak perlu teman luruskan lagi down propellernya ya. Jadi, taruhkan aja dia di tempat yang datar seperti ini gitu. Ya, setiap video. Jadi, buat yang menggunakan propeller MJX, ya harus diperhatikan nih teman-teman ya. Biar nanti drone-nya nggak crash. Nah, gitu. Pada saat ingin melakukan playing gitu ya. Oke, kita langsung saksikan penerbangannya teman-teman ya. Bagaimana menggunakan propeller MJX B16 Pro ya. Untuk drone SJR-C F-11S ini. Kita lihat hasilnya. Pakah stabil di kondisi angin yang kencang. Dan juga di sini juga banyak burung. Jadi, saya hanya melakukan penerbangan di sekitar area ini aja. Gitu. Oke. Check it out. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!